Untuk evakuasi warga negara asing, ini data juga baru saja. Jadi dalam hal ini untuk evakuasi warga negara asing dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri. Bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian, lembaga lainnya. Dan sampai dengan siang tadi, tercatat 122 warga negara asing untuk evakuasi, di mana 120 orang teridentifikasi, artinya sudah kontak langsung, kita sudah mengenal dan mendapat nama-namanya. Dan dua orang belum diketahui, yaitu satu orang warga negara Korea, dan satu orang warga negara Belgia. Perinciannya seperti ini, dua orang warga negara Singapur, satu sudah kembali ke Singapur, dan satu orang sudah dievakuasi ke Makassar. Untuk selanjutnya dievakuasi ke Jakarta. Dua warga negara Belgia, satu sudah dievakuasi di Jakarta, dan satu masih belum diketahui keberadaannya. Satu warga negara Korea Selatan, belum diketahui keberadaan, diduga di dalam reruntuhan Hotel Roa Roa. Tim Sargabungan masih terus melakukan pencarian. Delapan warga negara asal Perancis, posisinya tiga orang berada di Bandara Mutiara Palu untuk proses dievakuasi, tiga orang lagi tidak berada di Palu, dua orang berada di Pulau Tongian dalam kondisi aman. Jadi semuanya aman. Satu warga negara dari Spanyol sudah berada di Ternate. Ternyata, satu warga negara dari Spanyol tadi tidak berada di Palu, Dunggala pada saat terjadian gempa dan tsunami. Kemudian sebelas warga negara asal Vietnam sudah dievakuasi, baru saja dievakuasi tiba di Jakarta. Tiga puluh warga negara asal Thailand di Palu, di mana tiga puluh sudah dievakuasi ke Makassar. Dua orang akan tinggal di Palu karena alasan pribadi. Kemudian dua puluh satu warga negara asal Tiongkok, delapan sudah dievakuasi keluar Palu, tiga belas masih berada di Bandara Mutiara Palu menuju evakuasi. Tujuh warga negara asal Sri Lanka dalam kondisi aman dan sudah dapat dihubungi pihak kedutaan. Tujuh warga negara asal Belanda, kondisinya aman, masih berada di resort di Dunggala. Dua puluh warga negara asing asal Jerman, dua sudah dievakuasi ke Makassar, tujuh belas di Dunggala, dan satu orang diselamatkan BNPB di Palu. Satu warga negara asal Swiss, kondisinya aman, masih berada di resort di Dunggala. Empat warga negara Timur Leste menunggu evakuasi Bandara Mutiara Palu. Dua warga negara Hongkong, keduanya berada di Jalan Trans-Sulawesi. Dalam proses evakuasi, warga negara asing ini juga mendapat prioritas ketika untuk dievakuasi dengan menggunakan pesawat terkules dari Bandara Palu menuju ke Makassar atau dari Bandara Palu menuju ke Jakarta.